Intro Menyambut pemilihan umum serentak tahun 2019 ini ada kemergembira nih buat kita Dimana pemilihan umum ini bukan hanya pesta demokrasi tapi juga pesta diskot Penasaran? Terus ikuti saya Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu serentak Ratusan pengusaha retail mendapat dukungan dari pemerintah Seperti Badan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Untuk mengelar program Clinking Fund atau disebut juga sebagai Pesta Disko Nasional Anti-Gold Food Tidak tanggung-tanggung, program ini melibatkan lebih dari 250 merchant favorit dan jaringan retail ternama Mulai dari toko online, fashion, makanan minuman, cinema, dan banyak lainnya Dimana beberapa diantaranya adalah Tokopedia, Seibu, Sogo, Shushitei, Cinema XX1, dan S-Hardware Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani mengatakan Pengusaha dalam menekan angka goal put dalam pemilu mendatang Yang diprediksi banyak pihak berjumlah cukup signifikan Dimana program ini memberikan diskon khusus untuk para pemilih yang telah mencoblos di TPS di seluruh Indonesia Adapun, besaran diskon yang ditawarkan oleh para retailer sangat menarik Angkanya mencapai 50% Cara mendapatkan diskon tersebut pun sangatlah mudah Para pemilih hanya perlu menunjukkan tinta di jari kelingking kepada merchant-merchant tersebut Sebagai tanda telah menggunakan hak pilih mereka sebagai warga negara Sementara itu, Toko Pengusaha Nasional Sofian Wanani berpendapat Program yang diinisiatifkan oleh para pengusaha menjelang pemilu tahun ini mencatat sejarah baru Dimana, menurutnya, berkaca pada pemilu-pemilu sebelumnya Pengusaha cenderung termakan pemberitaan negatif Yang membuat mereka mengkhawatirkan keamanan serta kestabilan pada tahun politik Para pengusaha serta pemerintah berharap Inisiatif yang kreatif ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu hingga 80% Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan target KPU Yang mematok tingkat partisipasi pemilu tahun 2019 sebesar 77,5% Atau naik sekitar 2,4% dibandingkan dengan pemilu tahun 2014 lalu Kita mendengar banyak sekali pengusaha-pengusaha itu yang mau libur Karena merasa, ah, toh, sudah tidak ada soal Ternyata kita merasakan itu tidak betul Maka itu saya menghapus pengusaha-pengusaha ini Supaya mereka juga tanggung jawab sosialnya ada untuk bangsa ini Jadi jangan cuma pada saat kita menentukan pimpinan bangsa ini Kalau pengusaha-pengusaha itu pergi Nah, Pemirsa buktikan bahwa Anda peduli persoalan bangsa dan gunakan hak pilih Anda sebaik-baiknya Jangan bau put karena satu suara saja sangat menentukan masa depan bangsa Tim Liputan, CNBC Indonesia